Rekomendasi Spot Foto Pre-Wedding Outdoor di Pulau Sumba Pulau Sumba punya segudang destinasi indah yang bisa dijadikan referensi untuk spot foto pre-wedding bertema outdoor. Mengajak pasangan berlibur bisa jadi satu cara untuk membangun kemistri di antara keduanya. Liburan bersama juga bisa membuat sebuah hubungan makin romantis. Apalagi jika memang sudah berencana untuk menjalin hubungan yang serius, bisa juga sekali jalan untuk liburan sekaligus mengajaknya foto pre-wedding di tempat atau destinasi yang indah. Foto pre-wedding tak melulu hanya di dalam studio, tapi bisa juga foto pre-wedding outdoor di berbagai destinasi Indonesia yang eksotis. Banyak spot romantis khususnya di Pulau Sumba yang bisa dieksplor agar foto pre-wedding bersama pasangan makin eksotik. Bahkan beberapa artis juga banyak yang memilih destinasi di Pulau Sumba untuk tema foto pre-wed outdoor mereka. Tertarik untuk mengabadikan salah satu momen terindah di hidup kalian? Pulau Sumba bisa menjadi alternatif tempat terbaik yang kalian miliki. Keindahan pemandangan di berbagai spot di wilayah Sumba bisa kalian manfaatkan untuk menemani momen berharga kalian, misalnya pre-wedding. Baik itu melalui foto maupun video, keelokan panorama pemandangan di Sumba dapat membuat dokumentasi yang kalian inginkan semakin apik. Ingin tahu tempat-tempat di Sumba yang cocok untuk pemotretan pre-wedding. Savannah merupakan salah satu identitas unik dari Pulau Sumba. Padang rumput dan ilalang menawarkan keindahan pemandangan landscape yang luar biasa. Salah satu padang savana yang patut dijadikan spot pemotretan pre-wedding adalah savana puru kambera. Savana ini terletak di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Di sini kalian bisa mendapatkan view padang rumput dan perbukitan landai yang menawan. Pantai Walakiri merupakan salah satu pantai alternatif terbaik bagi kamu yang ingin melakukan pemotretan. Pantai ini berlokasi di Desa Watumbaka, Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Pasir putihnya yang bersih serta pepohonan mangrove-nya yang unik menjadi daya tarik kuat dari pantai ini. Apabila kalian menyukai pemandangan matahari terbenam, Pantai Walakiri merupakan tempat yang sangat tepat untuk mendapat sud terbaik. Pasangan kalian menyukai wisata air namun cukup bosan dengan pantai. Air terjun Tanggedu bisa menjadi solusinya. Air terjun ini terletak di Desa Tanggedu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Panorama air terjun Tanggedu mulai dari undakannya, bentuk sungainya, hingga ke pemandangan sekitar membuatnya sering dijuluki Grand Canyon dengan nuansa Indonesia. Bukit Wairinding merupakan tempat wisata yang bisa membuat kita merinding dengan keindahannya. Kawasan perbukitan ini terletak di Desa Pambota Jara, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Bukit Wairinding menawarkan pemandangan alam yang indah dengan hamparan savana atau padang rumput hijau yang terbentang luas sepanjang mata memandang. Air terjun Waimarang sudah tidak diragukan lagi menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit. Tidak hanya untuk berwisata, tempatnya yang cantik dengan suasana romantis membuatnya cocok sebagai tempat pemotretan pre-wedding. Air terjun ini terletak di Desa Waimarang, Kabupaten Sumba Timur. Keberadaan kolam renang alami dengan air biru kristalnya menjadi daya tarik utama dari tempat ini. Foto pre-wedding yang dihasilkan di tempat dengan pemandangan seindah ini tentu tidak akan mengecewakan. Ada banyak koleksi foto pre-wed di Pulau Sumba yang bisa dijadikan referensi untuk para pasangan muda yang ingin merasakan pre-wed di spot foto di Pulau Sumba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!